Intro Belum banyak literatur-literatur yang mencatat sejarah kelam peristiwa berdarah di Rawageti Peristiwa pembantaian yang terjadi pada tanggal 9 Desember 1947 Tepatnya 69 tahun lalu Adalah sebuah peristiwa yang patut kita kenal Karena ada 431 korban tak berdosa yang dibantai oleh 300 tentara Belanda Kedatangan 300 tentara Belanda ke Desa Rawagede Atau yang sekarang bernama Desa Balongsari kecamatan Rawametra, Karawang bukan tanpa alasan Tentara-tentara Belanda yang kala itu dipimpin oleh Mayor Alphonse Jean Henry von Schweine Datang ke Desa Rawagede untuk satu tujuan Yakni untuk mencari dan menangkap Kapten Lukas Kustario Siapakah Kapten Lukas Kustario? Pak Lukas ini orang yang paling hebat dikatakan Komandan Kobi Karawang Bekasi Dia pangkatnya Kapten Pak Lukas ini Kapten Komandan Kobi Karawang Bekasi Waktu dia seorang orang memang dikenal malah dia tukang maling Malingin senjata Belanda dibagikan ke bangsa kita Maling mobilnya, maling apa yang tapi paling terhormat bagi kita kan gitu ya Bagi Belanda sendiri, Kapten Lukas adalah sosok tentara paling berbahaya Ia dianggap mampu menggalang perlawanan bersama rakyat Tentu saja hal ini menjadi ancaman bagi Belanda yang bermaksud ingin kembali bercokol di Indonesia Pasca kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 Itu sebabnya Belanda tak ragu-ragu untuk membumi hanguskan Rawa Gede Ketika Belanda mencium kabar keberadaan Kapten Lukas berada di Rawa Gede Pada tengah malam, pasukan Belanda berjalan kaki mengepung daerah Rawa Gede dari segala arah Mereka juga menutup seluruh akses jalan menuju dan keluar dari desa Rawa Gede Saat itu, pasukan tentara Belanda akan langsung menangkap warga yang ditemukan Mengintrograsi dan mengeksekusi di tempat Peristiwa mengerikan ini mirip seperti yang pernah terjadi pada peristiwa Westerling di Sulawesi Selatan 1946-1947 Jam 6 pagi, tentara Belanda menggeledah rumah-rumah warga Mulai dari sisi timur untuk mencari keberadaan Kapten Lukas Bayangkan setiap rumah 20-30 masuk kekali tengah kampung tadi Mengumpat di sana sedang keadaan banjir Orang yang paling dicari oleh tentara Belanda ini telah pergi dari Rawa Gede Sehari sebelum peristiwa pembantaian ini terjadi Kapten Lukas tak tahu bahwa Belanda akan mencarinya sampai Rawa Gede Karena warga memilih bungkam mengenai keberadaan Kapten Lukas Akhirnya pasukan yang dipimpin Meyer Weine ini Memberitahkan penduduk laki-laki yang berumur di atas 15 tahun Untuk berkumpul di tanah lapang Pasukan tentara Belanda kemudian mulai mengeksekusi warga satu persatu Menurut Pasuk Arman, Belanda melakukan eksekusi ini dalam kelompok-kelompok kecil Masing-masing kelompok terdiri dari 20 hingga 30 orang Lebih lanjut, Pasuk Arman juga menuturkan Bahwa jumlah warga yang menjadi korban kekejian Belanda saat itu Berjumlah 431 korban laki-laki Dari 431 korban itu ternyata ada juga korban yang selamat Korban yang selamat ini melarikan diri dan menghayutkan diri ke sungai Meski kondisi kakinya sudah tertembak Setelah itu mereka bersembunyi di dalam hutan selama berhari-hari Jasad-jasad korban pembantaian kala itu kini terbaring Di taman makam pahlawan Sang Purna Raga Yang terletak persis di belakang monumen rawa gede 181 nisan yang berjejer di bawah pohon rindang ini Menjadi saksi bisu Atas sebuah peristiwa kelam yang tak bisa terbantahkan Peristiwa ini bukanlah sebuah peristiwa biasa Melainkan pembantaian penduduk sipil oleh tentara Belanda Namun hingga saat ini pemerintah Belanda masih mengingkari peristiwa itu Sebagai sebuah kejahatan perang Sejak operasi itu juga desa rawa gede atau yang sekarang disebut Balongsari Menjadi kampung janda Karena berisikan istri-istri yang ditinggalkan suaminya Baru beberapa tahun kemudian kampung ini kembali memiliki lelaki dewasa Itulah peristiwa pembantaian di rawa gede Karawang Yang terjadi tepat hari ini 69 tahun lalu Terima kasih telah menonton!